Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Aceh bersama Tim Medis RICU dan Pineri Rumah Sakit Umum Bedaerah Zainul Abidin menggelar konferensi pers tentang perkembangan kesehatan gubernur Aceh, Insinyur Nova Irensya MT di media center Humpro, Sedda Aceh, Kamis 24 Juni 2021. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 bersama Tim Medis RICU dan Pineri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh akan menjelaskan kondisi terakhir pemulihan kesehatan Bapak gubernur Aceh, Insinyur Nova Irensya MT yang secara resmi kami mewakili pemerintah Aceh. Sebagai mana yang telah teman-teman ketahui, Bapak gubernur kita, Insinyur Nova Irensya MT berkonfirmasi positif COVID-19 berdasarkan hasil uji swab rutin setiap Senin dengan metode RT-PCR pada 31 Mei 2021 dengan status tanpa gejala. Saya tambahkan, Bapak gubernur secara rutin seminggu sekali melakukan tes swab dan diuji dengan PCR. Begitu mengetahui positif COVID-19, beliau langsung melakukan isolasi mandiri sesuai dengan protokol penanganan medis COVID-19 dan di bawah pemantauan Tim Medis Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh. Kemudian, swab sample Bapak gubernur telah dilakukan untuk memantau pertumbangannya sehingga hasil swab terakhir tiga hari yang lalu, matriks genetik virus corona masih terbaca oleh sistem PCR atau masih positif COVID-19. Karena itu, Tim Medis Ricu dan Pineri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh tetap menghancurkan kepada Bapak Nova Irensya untuk melanjutkan isolasi mandiri guna proses pemulihan kesehatannya. Teman-teman pes, kami ingin menegaskan di sini bahwa selama Bapak Gubernur Aceh melakukan isolasi mandiri sejak 31 Mei 2021, beliau tetap mengendalikan jalannya pemerintah Aceh secara daim. Beliau aktif memberikan arahan dan petunjuk kepada Bapak Sekda Aceh dan jajaran SKPH tanpa ada kendala. Komunikasi dua erat tidak terganggu dan berlangsung melancar melalui media teknologi informasi. Saya juga tegaskan di sini, Komunikasi Umum Bapak Nova Irensya saat ini dalam keadaan yang sangat baik dan masih menjalankan tugas-tugasnya sebagai Gubernur Aceh. Kasus positif COVID-19 yang berlanjut sebagaimana dialami oleh Bapak Gubernur kita saat ini juga ada ikhiden base secara medis baik di dalam maupun di luar negeri. Yang secara detail akan dijelaskan oleh tim medis yang merawat beliau selama ini yaitu tim medis dari Rumah Sakit Umum Dr. Gainal Abidin. Kami persilahkan salah satu tim medis yang tahu persis kondisi kesehatan Bapak Gubernur Aceh Bapak Nova Irensya. Bapak Persilah. Terima kasih. Ketua Torak dan Togel Terium 2 hari kemudian baru beliau dapatkan gejala yaitu jika batuk kemudian beliau berasa pugal-pugal dan hilang penciuman pada waktu itu. Jadi kriteria yang pertama kita anggap sebagai tanpa gejala kemudian tim medis kita ingin menyampaikan bahwa ini naik kelasnya jadi beliau dengan gejala ringan jadi kita mengawasin terus beliau selama 24 jam untuk melihat kondisi beliau. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan LPPCR atau swipe kembali 3 hari berikutnya jadilah masih positif dan hasil robotrium serta protokolat tetap kita pantau tapi berasur-asur beliau mengalami perbaikan. Jadi gejala ringan yang tadinya batuk itu sudah berasur-asur membaik kemudian penciuman juga sudah berasur-asur membaik kemudian hal-hal lain saya rasa sudah cukup baik sampai kita memantau terus perkembangan beliau sampai tanggal terakhir kali beliau disuat dalam kondisi yang saya pikir cukup sehat untuk beliau melakukan aktivitas. Jadi karena masih positif dalam pengawasan kita saya pikir ini jadi sumber kekhawatiran kita untuk kemudian kepada orang lain jadi kita berasur-asur untuk anggap beliau untuk tetap isolasi untuk tidak bertemu dengan orang lain. Jadi demikian. Mungkin bisa dijelasin Pak kan Pak Gubernur itu sudah dua kali vaksin tapi kok masih bisa karena Corona Pak? Katanya kebal Pak Corona. Ya ini bagus sekali pertanyaan karena ini menyangkut sangat teknis medis saya pikir dokter bisa waktunya menjelaskannya. Silahkan Pak Dokter. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dokter Muhammad Kuat salah satu anggota di medis yang ikut menangani perawatan bapak selamat sakit. Nah mengenai pertanyaan tadi bagaimana tentang efektivitas vaksin yang didapatkan oleh bapak dimana kita semua tahu bahwa bapak sudah mendapatkan vaksin dua kali dan kita semua sering mendengar bahwa apa itu fungsi vaksin ya walaupun mungkin tidak semua dapat memahaminya disini saya coba ulang sebagai pengetahuan kepada umum bahwa vaksin itu adalah memberi pengenalan kepada tubuh seseorang supaya mengenal virus yang bisa menyebutkan suatu penyakit. Dalam hal ini adalah vaksin covid yang diberikan kepada seseorang termasuk kepada bapak gubernur adalah suatu cara memberikan apa namanya sebuah komponen virus supaya tubuh dalam jumlah kecil supaya tubuh mengenal bahwa jika suatu saat virus ini masuk ke dalam tubuh tubuh akan bisa melawan terhadap virus tersebut sehingga tubuh pasien siap dalam hal melawan virus tersebut. inilah yang menggambarkan kepada kita bahwa dalam hal ini kenapa bapak sangat kuat dalam melawan tubuhnya atau dalam melawan virus karena sudah mendapat vaksin sebelumnya sehingga begitu vaksin sudah mulai bekerja dan seseorang mendapatkan virus terkena virus maka insya Allah tubuh sudah mengenal virus dan akan melakukan perlawanan terhadap virus tersebut sehingga yang diharapkan adalah tidak jatuh ke keadaan sakit yang gerak dan ini terjadi kepada bapak dimana beberapa analisa yang kita lakukan di bapak bahwa menggambarkan ketahanan tubuh itu cukup baik walaupun virus ada di dalam tubuh sehingga disini bahwa menggambarkan fungsi vaksin bekerja dengan baik sehingga pasiennya atau penderitanya tidak jatuh ke sakit yang berat walaupun virus masih berada di dalam tubuh sudah melewati batas-batas yang kita ketahui secara populasi umum walaupun di awal pandemi itu sudah dijelaskan bahwa itu virus bisa berada di dalam tubuh sampai sekitar 30 bahkan mungkin sampai 35 hari tapi dalam perjalanan itu virus yang ada di dalam tubuh pasien beberapa kasus di dunia di Indonesia itu yang sudah sudah ada laporan itu bisa saja melebihi dari angka-angka tersebut tapi kondisi orang sakit atau penderita itu insya Allah akan tetap baik-baik saja inilah efek yang kita harapkan dari vaksin sehingga memberi keberbalan tubuh untuk melakukan memberikan daya tahan terhadap virus mudah-mudahan ini menjadi referensi buat kita semua bahwa kegunaan vaksin sangat berguna bagi tubuh beberapa kasus yang kita lihat di lapangan dimana kasus yang berat-berat dialami oleh pasien itu adalah rata-rata orang yang belum pernah mendapatkan vaksin dan orang-orang yang sudah mendapatkan vaksin mudah-mudahan yang kita dapatkan itu gejalanya tidak berat bahkan hanya gejala ringan saja demikian mungkin penjelasan dari saya mengenai vaksin Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Semoga menjadi bahan siaran bagi teman-teman pers sehingga masyarakat mendapat informasi yang meresmi jelas dan terpercaya mari kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita semua selalu berada dalam lindungannya dan Bapak kumpulan kita Bapak Nova Iriansyah segera sehat kembali seperti sediakan Amin Terima kasih kepada semua teman-teman yang mengikuti penjelasan ini saya akhiri di sini dan juga terima kasih kepada tim dokter yang telah menjelaskan dengan sangat baik mohon maaf apa segala kekurangannya sekali terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.